Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut akan kita baparkan tutorial 7 tahap pembelajaran menurut metodologi Ada pun ketujuh tahap itu adalah yang pertama pembukaan Di pembukaan ini mengkondisikan siswa sehingga bersikap betul-betul siap untuk belajar Kemudian dilanjut dengan pembukaan Dengan membaca doa pembuka Al-Quran Secara bersama-sama Yang kedua adalah apersepsi Pengurutan dari apersepsi adalah mengulang kembali materi yang sudah lalu Materi disini bisa jadi materi Tentang hafalan surat pendek atau materi-materi Umi Di pertemuan yang sudah lalu, yang sudah berjalan Kemudian dikaitkan dengan pembelajaran yang akan diajarkan Kemudian yang ketiga adalah penanaman konsep Penanaman konsep adalah proses menjelaskan materi atau bahasan pokok yang akan dibahas Kemudian yang keempat adalah pemahaman konsep Kalau tadi yang ketiga adalah penanaman konsep Yang keempat adalah pemahaman konsep Di mana kita harus, seorang pengajar harus mampu untuk memahamkan konsep pembelajaran yang sedang berlangsung Kepada anak-anak dengan memberikan contoh-contoh melalui media yang bisa kita sajikan Kemudian yang kelima adalah latihan keterampilan Setelah pemahaman konsep, maka kita akan melatih anak Bisa jadi, misal kita dalam satu kelas ada 10 atau 20 anak Maka kita akan melatih keterampilan anak Misal per 4, per 5, atau per 3 Sehingga kita lebih fokus Yang tadinya klasikal, kemudian kita pilah-pilah Jadi 4 anak, 3 anak Sehingga keterampilan anak bisa kita deteksi Kemudian yang ke-6 adalah evaluasi Di mana pengamatan sekaligus penilaian melalui buku prestasi terhadap kemampuan dan kualitas baca anak satu per satu Jadi kalau tidak, jadi keterampilan kita mungkin memecah dari satu kelas besar Misal 20 orang atau 10 orang Kita pecah menjadi per 4, atau per 3 Kemudian di evaluasi, kita harus mampu untuk mendeteksi per anak Untuk pemahaman dan penguasaan bacaan Kemudian terakhir adalah penutup Yaitu dengan membaca doa penutup Al-Quran Kita akan coba satu per satu Kita awali dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merupayakan anak akan menjawab salam serbap dan kompak Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kanan sekalian Yuk sama-sama kita tunjukkan kepala Untuk membaca doa Pembuka Al-Quran Sikap berdoa Tangan diangkat, kepala ditundukkan A'udhu billahi minal shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddah Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina assiratah Al-mustakim Siratah الذina an'amta Al-mustakim 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 Rabbil firli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin Rabbis rahli sodri Wa yassirli amri Wa hallul uqdatan mir lisani Yafkahu kawli Ya Fattah Ya Alim Iftah lana babana Bilqur'anil adim Nashrun min Allah Wafatuhun qorib Wabassiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basari Wa atlik bihi lisani Wa asrah bihi sodari Wa astamil bihi jasadi Bihawnik wa kuwatik Fa innahu la hawla wa la quwata illa biq Wa innahu la hawla wa la quwata illa billahi al-haliyyil adim Surat Allahul alim Baik gara sekalian Kita akan Mengulang kembali Pertemuan yang lalu Kita Sudah mempelajari Ayat pendek Yaitu surat Anas Ayo siapa yang masih ingat Surat Anas Kita ulang kembali Dari Ayat pertama Sampai Ayat terakhir Ayat ke-6 Ayo sama-sama kita Ta'ud A'udhu billahi minal shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rambin nas Malikin nas Ilahi min serril waswasil khonnas Alladhi waswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan nas Baik Untuk pertemuan Kali ini Bapak akan menambahkan Satu surat Pendek yang Lain Yaitu setelah Surat anas Itu surat Al- Falak Ini nanti Bapak akan mengulang Per ayat Bapak dua kali Nanti kalian mengulangnya Lima kali Supaya apa ya Supaya Cepat Hafal dan faham Yuk sama-sama kita Bas malah Bismillahirrahmanirrahim Oke dengarkan dulu ya Bapak akan mengulang Dua kali Kalian mengulang Lima kali Supaya Lebih Faham Kul a'udhu bi rambil falak Oke sekali lagi Kul a'udhu bi rambil falak Oke sama-sama yuk Kita ulang Lima kali Kul a'udhu bi rambil falak Oke Dua Kul a'udhu bi rambil falak Tiga Kul a'udhu bi rambil falak Kul a'udhu bi rambil falak Oke terakhir Kul a'udhu bi rambil falak Oke Coba Siapa yang sudah hafal Surat pertama Di surat Al-Falak ini Baik kita Alhamdulillah semua Sudah hafal Oke Kalau sudah Berarti coba Bapak akan mengecek Per empat orang deh Sudah empat orang yang sebelah sini Kita Mengulang kembali surat al-falaknya Ayat pertama Ayo kita mulai Dari Ta'ud A'udhu bi rambil rambil falak Bismillahirrahmanirrahim Oke good Bagus sekali Terima kasih Oke Bapak akan menambahkan Ayat kedua Dari surat al-falak ini Ya Jadi Kita akan tambahkan Ayat yang kedua Bapak mengulang dua kali Kalian ulang Sebanyak lima kali Supaya apa Supaya Supaya Faham dan Cepat hafal Oke Misarima Kholak Oke ulang Misarima Kholak Ayo kita sama-sama ulang Lima kali Misarima Kholak Oke Misarima Kholak Misarima Kholak Misarima Kholak Oke Terakhir Misarima Kholak Oke Baik Coba Sekarang Kalau tadi Sudah kita cek Ber tiga orang Kita akan cek Coba Yang dulu Yang paling pocok Anda Soleh Silahkan ulang Surat al-falak Dari ayat Satu dan dua Silahkan Ayo Soleh Sama-sama Dari tahu Dulu Ayo A'udhu Billahi Minas Sayyutan Wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah lancar Oke Baik Untuk Hafalan baru Sudah kita Lakukan Nah Sekarang Kita Coba Untuk Membaca Umi Tiga Umi Tiga Ayo Kita akan baca Umi Tiga Nanti Yang Bapak tunjuk Tolong Dibaca Yang kompak Suaranya Jelas Kemudian Tidak Ragu Ragu Dan Sudah Aturan Bacanya Yuk Kita Ke Halaman Satu Oke Sama-sama Kita Bahas Bismillahirrahmanirrahim Oke Yang Bapak tunjuk Tolong Dibaca Bana Bana Tana Tana Bana Jana Hana Hona Oke Coba Sekarang Ulang Sama-sama Yuk Dari Baris Pertama Dan Baris Kedua Satu Dua Tiga Oke Tadi Bacaannya Nah Bana Bana Tana Tana Bana Jana Hana Khona Zana Zana Ghona Zana Alhamdulillah Sudah Bancar Semua Oke Coba Tiga orang sebelah sini Ayo Baca Baca Ayo Baca Sama-sama Dari Basmah Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim Ayo Bana 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 Tana Tana Bana Jana Hana Khona Zana Zana Ghona Zana Alhamdulillah Sudah Lancar ya Oke Kalau gitu Coba Nanda Budi Ayo Nanda Budi Baca Dua baris Yang tadi Kita Sama-sama Baca Sekarang Nanda Budi Sendiri Kira-kira Sudah Bagus Belum Baca Ayo Nanda Budi Silahkan Ta'ud Sebab Bapak Pengen Ta'ud Yang bagus Ta'ud Basmah Dan Ulang Dua Baris Yang tadi Kita Sama-sama Baca Ayo Ta'ud Ayo Duh Billahi Min Al-Syyutani Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bana Bana Tana Tana Bana Jana Hana Khana Dana Zana Oke Alhamdulillah Nanda Budi Sudah Oke Bacaannya Baik Alhamdulillah Hari ini Kita belajar Tentang Umi Jiletiga Sudah Pada Bagus Bacaannya Ternyata Alhamdulillah Baik Terima kasih Sama-sama Kita tutup Kali ini Dengan Membaca Allahumma Rahmanabil Quran Doa Rahmanabil Quran Ayo Sama-sama Kita baca Allahumma Rahmanabil Quran Maj'aluhu Buna Am Baik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton